Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kumis? Semoga selalu dalam menyindungan Allah Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 Di video kali ini kita akan mengulas kembali materi yang lalu yaitu tentang cerpen Cerpen, cerita pendek berbentuk prosa yang ditulis berdasarkan unsur pembangunan Yaitu satu, unsur intrinsik Unsur intrinsik terdiri dari apa aja? Yaitu satu, tema Yang kedua, alur atau plot Yang ketiga, tokoh dan penokohan Yang keempat, atar Yang kelima, sudut pandang Yang keenam, gaya bahasa Dan yang terakhir, amanat Unsur ekstrinsik Yang pertama, latar belakang masyarakat Yang kedua, latar belakang pengarang Struktur cerpen Yang pertama, abstrak Yang kedua, orientasi Yang ketiga, komplikasi Yang keempat, evaluasi Yang kelima, resolusi Dan yang terakhir, koda Aspek kebahasan cerpen Yang pertama, naratif dan deskriptif Naratif yang dimaksud adalah Pengurayan atau penceritaan Jadi, dalam cerpen itu Kata-kata yang sering digunakan Yaitu menceritakan Dan deskriptif yaitu Penggambaran secara rinci Mengenai latar Dan karakter Menggunakan kalimat lampau Beberapa dialog dalam cerpen Dapat dimasukkan menunjukkan Waktu kini atau lampau Contoh kata-kata lampau Seperti zaman dulu Ketika itu majas Atau gaya bahasa Yaitu Cara melukiskan sesuatu Dengan jalan menyamakannya Dengan sesuatu yang lain Contohnya majas hiperbola Hiperbola artinya Penggambaran sesuatu Yang berlebihan dari kenyataannya Contohnya Kata membanting tulang Ibunya membanting tulang Demi menafkahi Tiga orang anaknya Nah, sekian dulu Untuk video pembelajaran kali ini Semoga kalian semua paham ya Anak-anak umi Tugas kalian di rumah Yaitu Menulis cerpen Karangan kalian sendiri Berdasarkan pengalaman Atau kegiatan kalian Sehari-hari Ingat ya Perhatikan Struktur Dan kaida kebahasan Cerpen yang sudah kita pelajari Sampai bertemu Di video pembelajaran berikutnya Terima kasih sudah menonton Anak-anak umi Semangat untuk belajar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya